jadi ini ada beberapa sebelum mulai takutnya dikong di awal-awal video itu ada yang saya lupa ngasih tahu tentang extrude terus apa ya itu aja kayaknya deh nanti kalau mulai video itu kalau bisa usahakan dari frontview-frontview itu nampet satu ini sering kasihnya belum nyala nampet satu itu frontview biar nanti kalian ngikutin apa namanya videonya seperti itu ngikutin tutorialnya dari frontview nampet satu setview nampet tiga nanti mainnya dari nampet satu aja dari frontview dah terus disitu tuh ada extrude ya extrude itu komen komannya eh komannya eh eh seperti ini nah jadi ini komen yang gini eh lagi tarik eh lagi tarik eh lagi tarik eh lagi tarik itu extrude komannya eh tolong diingat sama kalau bisa bisa Hai sebelum mulai sebelum mulai bikin project bisa dulu kontrol S ini ada coba-coba bikin video tutorial seperti apa yang kira-kira mudah maksudnya mudah di dalam market apa namanya ada yang saya coba tanpa suara terus mau masukin suaranya belakangan taunya eh enak lebih enak langsung live kayak gini ini ada beberapa yang coba sih yang mana ya saya tontonin mana yang menurut saya kalau saya sendiri jelimet lah istilahnya dalamnya nggak saya pakai saya bikin baru biar jelas biar gampang kalian ngikutin kan biar gampang teman-teman mau ngikutin enak jadinya nanti kalian saya dulu setelah kalian mau bikin apakah saya coba saja ya save blender udah besar nah nanti misalkan kalian mau coba-coba misalnya nanti pas bagian mungkin apa kalau kalian rasa mau simpan simpan aja kontrol S yang sama seperti biasa deh comment standar kontrol S untuk nyimpan jadi setelah udah disimpan seperti itu Oke nanti ini X-ray Google ini Oh sama satu lagi misalkan kalian nanti kan ada tuh Google X-ray misalkan kan seperti ini terus sama ini saya bikin begini ini B ini pakai nya B cuma karena dalam objek mode jadi yang kepilih jadi langsung objek jadi masuk ke edit dulu klik tab klik tab nah B seperti ini nah nyalain X-ray nya biar keambil semua sampai oke selalu seperti itu Terima kasih jangan lupa subscribe like share dan rijin komen di bawah kalau misalkan ada kurang apa misalkan gimana Lebih nanti tutorial selanjutnya bisa lebih baguslah dari ini udah-udahan oke makasya banyak X sekarang kita mulai kita buka 12 kali dan panas ini sampai terbuka nah biarkan default cubenya seperti ini sebelum mulai kalian kayaknya perlu coba untuk yang baru install blender coba lihat settingannya disini dulu disini ada di input emulet ngempat emulet nampet emulet nampet klik nyalain terus disini mouse-nya sudah ini di keymap select with left karena kalau yang defaultnya tuh kayaknya kanan deh dia di kanan dia yang rakenya jadi kalian milih-milih cube itu pakai klik kanan lebih enak pakai kiri jadi ini ganti left kita udah auto sepok ini ada auto sepoknya oke udah mulai sekarang key yang bakal sering kita pakai oke kayaknya itu nanti 123 ini nampet kalau dinyalain jadi untuk ngatur kamera 131 depan 3 samping 7 atas oke sekarang kita mulai kita bikin jarinya ini yang paling gt ini rz45 geser gx kanan oke nyalain ini ya ini gfg-gx tarik ke kanan ekstrut tarik ke bawah ekstrut lagi sekali tarik ke bawah gx ke kiri oke disini sudah kita coba bikin kayaknya terlalu jauh ya X sudah seperti ini sekarang kita shift D gitu untuk duplikat menduplikat menduplikat objek G ini garis ini ini Y biru ini Z ini kita kita ke Y ini garis hijau nih ini Y ini Z oke sudah sudah tercopy seperti ini sekarang kita shift R 1 2 dia nge-repeat apa kita punya action sebelumnya jadi lebih gampang jadi kita nggak perlu satu-satu seperti ini aku lagi shift D nanti kan nggak sama tuh maksudnya kita tinggal shift R, shift B, Y, Y, tarik sini shift R, R, nah oke ada tadi 4 gari di mana masih tinggal X-ray nya jadi kita ditambil langsung seperti ini G, Z, tarik ke atas sekarang yang ini ini dari tengah G, Z, tarik ke bawah sedikit saja dia berbeda dari dari yang lain ini shift D kita tarik ke bawah tadi G, Y bisa ke kiri kita rotate dia sedikit G, Z, tarik ke atas karena jariku ada jari jempol itu cuma dua dia jadi ini kita hapus di soft patch, ini G, tarik ke tengah, ini gedein sedikit sekarang ini kita tarik ke sini G2 kali, G2 kali, tarik ke atas sudah, G2 kali tarik ke atas oke ini kita tarik ke atas gedean lagi S, kecilin sudah, kalau sudah ini sekarang kita bisa ke atas oke, sudah nanti ada ya jadi sudah seperti ini sekarang kita edit, kita join mereka nah, kembali ketiga ini ada ada pelanggan apa yang saya pencet disitu ada jadi kita ctrl J, join sekarang tab pilih yang ini, 123 ini ada vertex select, ada add select ada face select kita pakai yang face klik, 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 klik nah, klik atas atasnya nih satu, dua, tiga, empat misalkan kalian agak keputahan karena dia kan X-ray jadi kalian bisa ngeklik, nanti saya nyatakan ngeklik yang bawah nih kalian bisa matiin dulu X-ray nya atas, klik, 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 klik X-ray sudah? oke, nanggap sudah kalau misalkan sudah kita balik lagi ke vertex ini, sudah klik dulu ini, klik dulu ini dua ini dua titiknya satu, dua ujung-ujungnya oke sudah kita ALTM ini untuk memerge menggabungkan dua vertex satu, dua menjadi satu ALTM kayak tadi command yang sama ALTM add center ALTM add first add first add first itu nanti dia yang ikut ke sini kayak gini nih add first nah dia yang ikut ke vertex pertama yang kita pilih jadi kita memilih art center art center art center jadi nanti dia di tengah-tengah ini kurang lebih gitu dah oke sekarang kita kasih face ini disini kita pakai trianguler yang ini trianguler face jadi sudah ini ngeklik atas ini bisa klik seperti ini cuma lama kita klik disini control ujungnya dan F kita langsung pilihkan 3 disini control ini ngeklik 1 2 3 F 1 ujungnya sini F ini ujungnya sini F nah begitu juga sebaliknya dengan sisi sebelah kurang lebih sama ujung ujung F ujung control F kalau nggak control nanti jadinya gini kalau kalian misalkan lupa ini terus kalian klik ini ya ininya nggak nanti kalian F itu cuma jadi garis begini nah kita control kalau pakai shift juga bisa cuma lama 1 2 3 kalau control kan tinggal mencari vertex terdekat yang kira-kira bisa nempel ke sini gitu jadi ini disini control eh sudah sekarang kita naikin ya hmm nah control ini ada nih control klik disini klik di atas ini oke disini dulu ini depannya kita cek biar di garis ini udah ini ini langsung klik ke bawah sini udah nah ini ini kan udah nih square text square text terluarnya udah kepilih semua tapi silahkan nggak ada yang ikut kan sekarang kita balik angka 3 tenang aja saya gini gini tuh karena suka nggak tau suka bisa ngeliatin modelnya gitu kuku ez tarik nah oke kita ulang lagi command nya ez tarik atas karena kita mau bawa dia ke atas sekarang ini kan bentuknya begini nih karena kita karena ini bisa kita atur langsung biar dia lurus caranya ez zero ez kosong oke misalkan ini kan menghadapnya ke atas jadi kita pakai z kalau menghadapnya misalkan vertisnya vertisnya menghadapnya ke sebelah sini nih ini kan y dia misalkan bengkok seperti ini ya ini kan bengkok nih kita kasih lurus s y zero nah lurus ya kita mau dia lurus ke karena dia bengkoknya kan ke sana nih tadi kan bengkoknya ke atas tuh kayaknya kita pakai yang z oke kita pakai tiga ini nanti dulu nanti itu edit terakhir aja ya biar gampang dulu s x buka seperti ini sudah sekarang kita gx sudah nah sekarang kita pakai kan dia ini dulu tab div oke ulang ya ini klik kita udah buka ini udah sampai x tadi kan kita pakai sub div tiga oke sekarang seperti ini kita mulai ini biar ulang itu oke kita klik disini jadinya kan mengecil loh gedein s s juga sama s s nanti kalian bisa atur sendiri kalau kalian rasa terlalu besar terlalu kecil bisa sih ini pakai alt oh ya sorry 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 ini pakai alt kita ulang dari alt klik di garis ini ini di garisnya ini di edge nya ini klik kalau kalian klik di vertex nya nanti gini dia nah klik di garis kalian mau pakai kan satu garis full ini nah ini karena ini karena dia edge nya nyambung jadi kita bisa bikin alt klik sudah s tarik nanti kalian atur sendiri dulu ya sesuka senyaman seenak kalian melihatnya lah kalau itu alt klik s 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 easy easy pc b klik g g ternyata ini kita 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 ini kita kecilan apa penjauhan kita buka dulu gini ya ini tarik nah geser dikit ah mantap sudah oke kalau menurut kalian udah kurang sama nih kurang sama nanti bisa di edit terakhir itu bisa lah kita sebelum itu kita bisa mengkronikan agar biar kelihatan lebih bagus yang kita bikin begini udah sip alts kita lihat bulat sekarang kita SJ kita kecilin dia jadi sudah tampak lumayan bulat sip alts bulat nah bulat kan nanti SX bagaimana cara jari itu enggak begitu apa namanya lapak tangan itu enggak lebih besar kita ambil dari sini satu dua tiga nih satu shift shift oke sudah sekarang kita nyalakan proporsional editing pake O GX nice ya ini kita geser GX kita geser tapi tinggi agak gede sedikit nah ini sekarang sama kita bikin karena kelapak tangan aku agak mengecil di dalam harusnya ditambah disini teman-teman kayaknya belakangan dia nanti ya oke jadi sementara gini dululah ini sementara sementara oke kita di SJ ya eh tarik gini cukup ya oke gitu ya oke ada hukuu wuhuh buka tangannya gini gini ambil GX karena proporsional editingnya lah ini di scroll nya ini di scroll kalau kita scroll semakin gede semakin banyak pihak text yang kena pengaruh ya kenapa senarik ya janya jadi kurang lebih begitu lalu pentingnya komponenan editing oke udah kita geser dulu nah ini sekarang karena kelopak tangan itu kan dia harusnya ini lagi dia terlalu dalam sementara sementara kalau di edit dulu kita ambil ini ini set wireframe gej biar jangan kita struggle disini dulu gedein gedein kurang kecil-kecilin nggak balik ke kalian sih cuman seperti ini dah dia kurang lebih SF kapak tangan tuh jari itu bikin male sebenarnya kita tarik kita gedein set kita gedein set nah sebentar seperti ini kita tarik lagi ke atas e tarik ke atas e tarik ke atas e itu extrude extrude itu menambah jumlah menambah jumlah eh menambah jumlah mengikut jadi jumlah kayak apa ya mengcopy dari dalam sini nanti tarik seperti itu ya gitu lah apa sih bahasa indonesia ini lupa jadi sudah nah ini tangan kita yang sementara seperti ini oke kita klik sama kayak tadi ALT gej kita klik disini sudah oke ini kita bisa share kita ambil set wireframe ambil disini gj oke saya roda sedikit sudah oke sudah nanti disini tuh kita tambah lagi cuman nanti saja kita bikin biar agak menukis waktunya simpan dulu miliutnya saya bikin tutor nanti saya rupa lagi ya ya tutor real lagi save itu tuh ada satu yang nyoba nggak pakai suara cuman bingung lagu kan selanjutnya kayak apa mirror eh ulang 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 ini udah atau udah ini geser nih lewatin garis biru ini karena ini disini ini mirror kalau sudah sekarang kita ctrl A oke alt transform oke ulang kita bikin zero coba lagi kalau jtk tadi sama ini kemana ini ternyata ternyata tidak mau balik dia pemirsa sudah eh gak usah diputin itu kan saya ando jangan kalian ikut ando juga itu kayak gitu jadinya ado 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 sendal eh what tidak mau nah itu karena belum di nyalain clippingnya sekarang buka sini yang gambar ob eh gambar apa sih namanya untuk buka baut itu itu klik di clipping ya clipping set kita klik di clipping set klik di clipping nah sudah aman pemirsa oke sudah sudah ini ini tangannya masih ada kotaknya ini bisa dilihat belakangnya buka ini ini ada 1234 yang ini ada 1234 dibawahnya ada 4 yang ini dibawahnya kalau lihat yang lain ambil 4 ini saja ini 1234 B 12 ini kita yang ambil untuk sana sekarang sudah kalau sudah kalian bikin kita sekarang ke A Z tarik saya sini oke 13 NY Z Z Cicara mi engaging montuknya ke kotak barang kan bulat oke sabar sabar kita bikin dulu begini ini ambil ini ini teksnya karena kita nyalain X-ray jadi kelihatan klik dua kali GG tarik ke samping ini klik nih B thread ini dia masuk ke dalam sana jadi kita turunin lagi turunin nah oke ini ini juga gak mau ikut kena nah jadi biar sama dulu bentuknya G sudah carai kita ngambil yang sini ada satu itu jangan tuh di atasnya kita ambil ting-ting sudah tarik oke sekarang kita mulai berbentuk nah tarikan kotak tuh udah sekarang udah agak bulat tuh nah ya kan sekarang kita tinggalkan kotak begini kirinya kita tarik S-J balik sedikit S-J balik lagi kita cari bentuk bulat sudah oke sudah seperti itu sekarang ini kita tarik turun ke bawah sedikit nah kita tambah satu tambah satu eh ctrl R kita tambah hitup garis disini satu garis stick sudah baris disitu sudah satu garis tadi itu ulang satu kontrol R udah ngarah ini saya tarik disini taruh di antara sini karena kalau kalian taruh disini nanti gini nah tuh pokoknya kita dibuat sih nanti gini nah kita taruh di yang ada tahkahnya ini nah ntar jahat ini nah ya R dia bagi oke seperti itu kalau kita bikin ini nah kita matiin ini dilakukan clippinnya matiin clippin di mirror karena kalau misalkan clippinnya nyala nanti seperti yang di kalian ambil bawah masih X-ray nya masih nyala ya jadi bisa dulu semua dan E Z misalkan begitu ya misalkan ini kalian seperti itu dan nempel nah itu oke cuman kalau misalkan clipping yang aku yang mati ya ini kita akan kali ini E Z kali extrude nah kita ulang E S E Z E S nah kalian extrude oke ini kan efek dia bisa tidak nyambung seperti tadi oke jadi aku mengaktifkan ini mengaktifkan ya sudah kan sudah seperti ini kalian klik tekan shift IOTS nah tarik O nya matiin dulu bisa juga ada disini, mask transform, push pair nah terus tadi lagi tokatnya shift IOTS nah ini kita ini ada masalahnya nggak masalah tinggal tarik ini G tarik ini klik sini control tarik ini ini GX tarik kita bikin dulu biar bentuknya agak bulat GX 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 karena kalau misalkan kalian klik begini terus kalian G nanti dia takutnya kemana-mana oke jadi kalau misalkan GX itu dia ngikutin garis nah dia ngikutin garis tuh kalau misalkan GX itu kalian nanti sembarangan atau A oke jadi biar ya untuk control 7 lihat dari bawah oke kita pilih phase add shift LTS 180 nah zakur no tidak boleh tinggal tarik tarik lagi nantiiges lagi kita akan menggunakan banyak tarikan tarikan ya nanti ini kita turun untuk munculin bulatan kayak tadi gitu C tarik gitu S sudah oke ini ini kayaknya ada yang penting ini 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 oke ini 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 oke set smooth, belum set smooth pernah ditampil urusan nah setiap tinggi, setiap tinggi, kita kita sila ngambut alp2, kita sila ngambut lagi ngambut kita bisa nyalakan klip di sini klip garisnya di tarik turun, sudah S gede, lebih pantat dan faham, lebih BX gede, oke Kemudian Abanggung Kemudian selamat menikmati selamat menikmati padahal cuma digendong tapi ngoceh-ngoceh ya gitu lah anak-anak gamer oke GY geser udah GY sampai sini paham lah ya semua kalau nggak jelas mungkin nanti bisa dipelanin aja apa sih namanya speednya Z tarik R geser sedikit S buka sedikit kita R lagi E Y yang lurus ada garis hijau lurus nah kan seperti yang saya bilang di awal tadi yang saya jelasin soal apa namanya jari ini jari tadi nah itu kurang lebih jadi kita bikin ini kan dia mengarahnya ke sana nih miringnya nih ke arah Y ke arah koordinat Y kita S Y 0 sudah oke sekarang S X buka sudah 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 lagi kelebihan lagi S kita buka lagi eh Y tarik S tutup nah ini kebesaran tuh SX kecilin nah miringnya ke koordinat X nah ini karena kita dari depan kan koordinat X sama depan berarti kita SX 0 geser tinggal geser coy nyalain G Y A A I Z G Y A A I Z G Y A I Z E Z coy oke sudah 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 jadikan jadilah react Harki kita bisa S Y kalian mau bikin bentuk badan apa bentuk badan CB misalkan coba cari referensinya di Google bentuk badan CB itu seperti apa seperti style saya agak bulet-bulet gitu nah akibat bikin di vampires lah oke ulang C somewhat Americas di bili apa co harusnya sama, tinggal S, S set kosong, nah dan dia sudah lurus apakah satu seperti ini? S set kering, klik, S five-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep. oke kau L B G G G sedap ambil dari sini B kita mulai bentuk badan atas ambil yang ini B Cet GG tarik sampai nice ini jadi leher ini jadi lehernya A, A, B, A Sudah, 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 sudah Enggak, tapi itu kurang bulat kan Atasnya kok tidak bulat, oke Atasnya kok tidak bulat, kita bikin bulat si oke putar ini yang buletan yang buletan itu ada buletan tuh kan itu di scroll dulu kalian scroll ke atas jaman besar kalian scroll ke bawah dia mengecil kurang lebih begitu oke nanti teknisnya mungkin kalian bisa coba-coba deh kecil-kecil-kecil oke sudah ini tambah di sini satu dua tambah dua S oh iya kan itu bengkok oke eh Z kosong nah lurus dia jadilah tinggalkan sudah begini S Y gede ini sedikit klik aja S Z kosong S Y buka oke jadi kurutnya tinggal kita kecil lagi S G F G S O T nice ini kita klik G X geser S nice sudah seperti itu dia di atas widet bawah bulet ini kaki ah itu kan nggak bulet ya klik ah ini kita G X geser lagi kira-kira-kira oke seperti itu oke sudah tangannya kok begitu kok tangannya begitu coy ah nanti sabar-sabar Wah itu beratnya begitu nah sabar 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 pokoknya bisa ini biar begini kan wah sudah kelihatan nah ini karena apa penyebabnya karena ini jadi ini oke kalian lihat tiga ini nih satu dua tiga dia terlalu jauh ke dalam jadi kalian klik dari di situ dulu klik ini titik kecil ini nah sama di atas ini nah yuk malah dia ke ikut shift nah kalian G Y maju ya oh ah maju sedikit sudah membentukkan sama seperti ini nah nih kita klik juga G ini ambil klik di atas ini klik di bawah sini ya balik kita Sicht Oke sudah oke sekarang kita atur sedikit sedikit saja ke najlep sekarang kita atur sedikit 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 saja sedikit 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 dilepht sehingga zeit debit aja sih aku enggak perlu nambah banyak-banyak � ngasih Sekarang kita bikin siapin model lehernya dulu Nih, atas sama Oke, kita gunakan ini dulu Sudah Tarik ke sini GG Tarik ke sini GG Tarik ke sini GG Sudah Nah ini, klik di sini, klik di sini Nih klik, control, control Sudah GG Tarik ke dalam Hmm, tarik ke kanan sini Ini nih, tarik sini Cukup kiri, ini ke kanan Tarik ke kanan Sorry, sorry, sorry Tarik ke kanan Sudah Face Tarikan vertex Face C, ambil A, Z, tarik X Face Face, kita hapus Kenapa dia hapus, Ustaz Nggak apa Nah, sekarang bahu-nya nih Kurang Kurang rata Kita ambil dari suku Sudah Sudah Setiap Lalu Ini kan saya bilang Yang saya bilang tadi Kita tinggal Edit-edit saja Ini tinggal Eh, tinggal edit-edit Tinggal di Atur-atur saja gimana enaknya ini G turun pilih-pilih bahan ini sampai kita dapat bentuk namun kita rasa bagus ini bunuh unta nggak apa-apa deh nggak papa salah salah tuh ini kita bikin begini ini kita dari kontrol sini kebawah Oke kontrol sini G G apa yang masih nampil ada yang masih nampil berani ini kita tarik G Hai ah Oke bakal sudah bagus ya lumayan lah Hai kolom ayah Hai nama kata G hari hai 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 sudah-sudah-sudah-sudah-sudah Hai ini jadi dadanya ini ada dua ini aja deh ada di sini Hai woi kan itu kok begitu salah tuh semanganya salah ini sudah nih sekarang kita atur tangannya kalau kalian misalkan ngeliatin gambarnya misalkan pasti begini itu ada garis kuning itu ada garis kuning tadi itu nih ada garis kuning kan Nah itu berarti GG di dua kali Oke saya paham ngerti Oke disini kita lihat dulu biar-biar agak-agak bulat saja sudah seperti itu oke satu lagi lupa ditambah Ctrl R ingat posisikan mouse kalian di sini nih di antara ini di tangan ini ini ctrl F klik klik ini keteknya kelihatan keteknya kan kelihatan X-ray langsung atur tangannya kita atur ini SX kosong tarik tarik di tangannya ini 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 itu dia ini sorry ini biasanya kita kita tarik wow wuh yummy sudah 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 ini es alt klik kiri S dia punya data tempat 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 ini 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 g 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 r 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 g w g c c c c c c ini ini dia di kita tarik r seperti ini dilakukan lagi Oke Asset Asset Oke sudah Sudah seperti itu Buka saja Buka dulu Aman Ada yang aneh tidak Kita tarik gate ke atas Sudah Oke sudah Jadi basic body seperti ini Oke Tinggal kalau memang kalian Mau berubah Ini basic tubuh Tapi kalian bisa Coba nambah-nambah sendiri Stop